Seperti itu kita beragama selama ini tidak terbuka Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan Karena saat itu ditanamkan pada diri saya itu membencinya Yang menyimak di siang, sore, atau malam hari Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini Hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh Oke, terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Rahayu Sakung Dumati, semoga segala makhluk berbahagia Salam sejahtera, salam kebajikan Di Nusantara ini kita layak memahami semua salam-salam itu ya Maknanya sama Salam damai sejahtera Atau damai sejahtera besertamu Ya, bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya Shalom Aleikum Yang kemudian diikuti dalam bahasa Arab Shalom Aleikum Shalom Aleikum Salam Aleikum Mirip Karena memang sesungguhnya Yahudi dan Arab itu satu keluarga Ya, ya Tapi kan kita tahunya Kita Lo aja keles Banyak orang tahunya Atau masih menganggap Yahudi bermusuhan dengan Arab Arab bermusuhan dengan Yahudi Permusuhan itu memang sering terjadi Ya, karena rebutan warisan Ingat ya teman-teman Suku bangsa Atau orang Atau golongan Yang sering rebutan warisan Itu pasti bersaudara Tidak mungkin Tetangga Rebutan warisan Dengan tetangganya Tidak ada ya Yang namanya rebutan warisan Mesti dari saudara Golongan kakaknya Dengan golongan adiknya Kakak dengan adik Rebutan warisan Nah, itulah yang menyebabkan Kelompok Yahudi dan kelompok Arab Kemudian Sering berantem Padahal aslinya Satu keluarga Oke, kembali ya Di Nusantara ini kita wajib memahami Salam Dalam beberapa istilah Maknanya sama Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Sagung Dumadi Sampurasun Sampurasun Intinya sama ya teman-teman ya Dan kita negara berpancasila Jadi Wajib menerima Menyukai Menyenangi Semua salam-salam Dalam berbagai istilah bahasa itu Oke Sahabat-sahabat Pemerhati channel Warta Kabar Baik Bahasa Yunaninya Ewang Lion Yang kemudian menjadi Injil Maknanya sama Kabar gembira Atau kabar baik Bahasa Inggrisnya Good News Kabar baik apa Yang akan kita bagikan Pada kesempatan ini adalah Ini masih melanjutkan Beberapa Ya jadi bukan satu Tapi Beberapa Video-video terdahulu Ya Tanggal 19 Oktober yang lalu Saya menyajikan video ini Nabi Muhammad Bukan Nabi Palsu Itu thumbnailnya Judul videonya Ini Fakta Banyak Oknum Ulama Jahat Menurut Hadis Riwayat Bayhaki Benar Nah Sahabat-sahabat Video itu Juga melanjutkan Video-video terdahulu Atau video sebelumnya Nah ya Tapi pada kesempatan kali ini Ijinkan dengan segala hormat Saya menjawab Atau menanggapi Beberapa komentator Yang setelah Menyimak video yang ini Ya Yang thumbnailnya tertulis Nabi Muhammad Bukan Nabi Palsu Kemudian sebagian orang Nampak bingung Ada yang mengatakan Bahwa Franz Donald saya ya Nggak jelas Jadi sebagian orang itu Ingin Atau maunya Karpe Saya itu Menganggap Nabi Muhammad itu Nabi Palsu Yang benar itu Hanya Alkitab Bebel Yesus Kristus Kalau Nabi Muhammad Palsu Maunya begitu Ya Tetapi Kabar baiknya Kabar gembiranya Saya Tidak akan Menuruti Kemauan Orang-orang yang Seperti itu Karena yang saya Beritakan adalah Warta Kabar baik Ini benar-benar Kabar baik Khususnya Bagi orang-orang Di bumi Nusantara Berpancasila Yang selama ini Suka Memversuskan Atau Mempermusuhkan Atau Mempertentangkan Antara Ajaran Alkitab Dengan Ajaran Al-Quran Atau Antara Ajaran Yesus Kristus Dengan Ajaran Nabi Muhammad Jadi Kalau Anda Menganggap Channel Warta Kabar baik Adalah Channel Yang memihak Salah satu Memihak Ajaran Al-Quran Tetapi Memusuhi Al-Quran Atau Memihak Ajaran Al-Quran Tetapi Memusuhi Al-Quran Anda Salah Paham Atau Anda Salah Channel Channel Warta Kabar Baik Betul-betul Memberikan Warta Baik Kabar Gembira Bagi Warga Nusantarai Dan Melalui Video-video Terdahulu Saya Sudah Sajikan Bukan Satu Dua Tiga Tapi Ada Banyak Puluhan Video Yang Menunjukkan Titik Temu Persahabatan Bahkan Persaudaraan Ajaran Yesus Kristus Yang tertulis Di Al-Kitab Dengan Ajaran Al-Quran Atau Ajaran Kristen Yang Sejati Dengan Ajaran Muslim Yang Sejati Yang Tertulis Di Al-Quran Jadi Sekali Lagi Jika Anda Menginginkan Pertentangan Atau Permusuhan Jangan Nonton Channel 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 Warta Kabar Baik Beda Dengan Channel Channel Yang Quran Dan Islam Ataupun Channel Yang Ngaku Channel Islam Tapi Sering Menyerang Alkitab Menyerang Bible Menyerang Kekristenan Menyerang Tulisan Tulisan Paulus Beda Channel Warta Kabar Baik Tidak Memiliki Spirit Atau Roh Pemecah Seperti Channel Channel Itu Nah Saya Lanjutkan Jadi Dalam Video Yang Tanggal 19 Oktober Lalu Itu Nabi Muhammad Bukan Nabi Palsu Kemudian Sebagian Orang Ada Yang Merasa Bingung Bahkan Menganggap Saya Tidak Jelas Karena Mereka Menginginkan Saya Itu Menyalah Nyalahkan Nabi Muhammad Pertama Itu Jelas Tidak Mungkin Sahabat Orang Yang Membaca Al-Quran Dengan Jujur Pikirannya Tidak Kotor Tidak Butek Bahasa Arab Tidak Kadarun Yang Sekarang Populer Dengan Istilah Kadrun Kadrun Itu Butek Kotor Jika Anda Membaca Al-Quran Dengan Pikiran Yang Jernih Bersih Tidak Butek Tidak Kadrun Dan Anda Membaca Al-Quran Dengan Hati Yang Tidak Tertutup Alias Tidak Khafer Tidak Kufur Tidak Kafir Maka Niscaya Anda Akan Melihat Keindahan Ayat-ayat Al-Quran Yang Ternyata Memiliki Pesan-pesan Utama Yang Sangat Selaras Dengan Pesan-pesan Yang Tertulis Dalam Taurat Dan Injil Dimana Taurat Dan Injil Yang Sekarang Ada Itu Tertulis Dalam Kitab Bebel Atau Alkitab Yang Dipegang Oleh Orang-orang Kristen Jadi Alkitab Itu Bukan Taurat Bukan Injil Hati-hati Perhatikan Baik-baik Pelan-pelan Alkitab Saya ambilin Barang Ini Bebel Holy Bebel Atau Ini Alkitab Ini Bukan Taurat Dan Bukan Injil Tetapi Di dalam Alkitab Di dalam Holy Bebel Ada Taurat Dan Ada Injil Kitab Kitab Taurat Dan Kitab Injil Paham Ya Jadi Kadang Orang Juga Salah Taprah Alkitab Yang Sekarang Itu Bukan Taurat Dan Bukan Injil Ya Memang Bukan Alkitab Ini Bukan Taurat Bukan Injil Tapi Di dalam Alkitab Alkitab Al Itu Bahasa Arab Kitab Itu Al Artinya De Alkitab Ini Bahasa Arab Al Artinya Bahasa Inggrisnya De Kitab Bahasa Inggrisnya Buk Jadi Alkitab De Buk Atau Buku Itu Alkitab Atau Buku Ini Buku Itu Bukan Taurat Dan Injil Tetapi Di dalam De Buk Di dalam Alkitab Ada Kitab Kitab Taurat Dan Ada Kitab Kitab Injil Paham Hati-hati Jadi ya Kalau orang bilang Alkitab yang sekarang ada Ini bukan Taurat Dan bukan Injil Memang Alkitab ini Bukan Taurat Dan bukan Injil Tetapi Di dalam Alkitab Ada Kitab Taurat Dan Ada Kitab Injil Begitu Alkitab Ini Isinya Bukan Hanya Taurat Dan Injil Ada Kitab Kitab Para Nabi Ada Kitab Kitab Kebijaksanaan Ada Cerita-cerita Yahudi Dan Sebagainya Tapi Ada Juga Taurat Dan Injil Begitu Oke Itu Sekilas Tentang Alkitab Nah Sekarang Kita Akan Lanjutkan Tapi Sahabat Sahabat Sebelum Kita Lanjutkan Perbincangan Yang Baik Ini Saya Mengajak Sahabat Sahabat Untuk Menyimak Salah Satu Cuplikan Edukasi Yang Disampaikan Oleh Kiai Saiful Karim Perhatikan Baik Baik Dalam Cuplikan Video Ini Kiai Saiful Karim Mengaku Bahwa Ketika Masih Kecil Saiful Karim Belum Menjadi Ustadz Tentunya Belum Menjadi Kiai Saiful Karim Kecil Juga Pernah Benci Terhadap Injil Jadi Saiful Karim Kecil Pernah Benci Kepada Injil Oke Oke Kita Langsung Kita Simak Cuplikan Videonya Demikian Agni Kalian Kadang Kadang Itu Simbolik Begitu Seseorang Sudah Natal Lahir Kembali Kesadarannya Maka Tubuhnya Terkenya Bercahaya Banyak Lampunya Dia Bisa Melihat Pusat Semesta Dalam Dirinya Itu Namanya Sudah Tercerahkan Maka dalam Injil dikatakan Ya Allah cahaya adanya Sekali-kali tiada gelap di dalamnya Selagi cahaya itu ada padamu Percayakan cahaya itu Supaya kau menjadi anak-anak cahaya Keren itu Kalau ngerti Nah ya menarik sekali sahabat-sahabat Apa yang disampaikan oleh Kiai Saiful Karim Saiful Karim adalah orang yang percaya Dan mau mentaati surat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46 Yang tegas mengatakan bahwa Di dalam Injil dan juga Taurat Ada cahaya dan petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Nah ya Jadi jika Anda membaca Al-Quran Bukan hanya membaca menghafal seperti Beu Bismillah 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 Tapi Anda betul-betul mentaati perintah Al-Quran Mau menegakkan Taurat dan Injil Dan juga menjadikan Injil dan Taurat sebagai petunjuk Maka Anda bisa memahami Misalkan ketika di Injil ada juga istilah Anak-anak Allah Di Injil juga dikatakan bahwa Allah adalah terang Allah adalah kasih Allah itu roh Maka ketika kita membaca atau memahami maksud dari anak-anak Allah Artinya adalah anak-anak roh Anak-anak kasih Atau juga anak-anak terang Jadi anak Allah bukan berarti Allah kawin-mawin terus beranak-pinak seperti manusia Bukan ya Tapi anak Allah maksudnya adalah anak-anak terang Itu kalau orang mau menegakkan Injil Akan bisa paham dengan sangat indah Tapi kalau sebelumnya sudah benci saja Ya jadinya gagal paham Seperti banyak orang Salah satunya Om Risik Sihab Yang mengatakan Tuhan kok punya anak Emang bidannya siapa Nah ya Jadi salah kaprah, salah kaprah, salah kaprah Itu semua karena pikiran yang negatif Yang sudah terlanjur benci terhadap Injil Sehingga tidak memahaminya Bahkan menolak Kan kalian baca Injil juga kagak Bencinya udah duluan Saya hatam Injil Dan tidak ada yang salah disana Yang salah pikiranmu tentang Injil Karena dari kecil sudah membencinya Ngomong aja Sembarangan Ketika ditanya waktu pelajaran agama Kita yang wajib diimani ada berapa Lancar Empat katanya Satu Al-Quran turun sama Nabi Muhammad Dua Injil turun sama Nabi Isa Pertanyaan selanjutnya dari saya Bagaimana kau bisa mengimani Punya aja enggak Baca aja tidak Lucu kan Memang lucu kalian ini Bagaimana bisa mengimani Saya waktu minta dibelikan Injil Sama bapak saya Saya juga dipukulin Sama bapak saya Ngapain karena kau minta Injil Permintaan saya dianggap aneh Padahal bapak saya Ngajarkan pada saya Kitab yang wajib diimani Ada empat Quran saya punya Injil pengen punya Kenapa saya tidak boleh Kan harus diimani Apa yang salah dengan saya Malah dipukulin Yaudah karena dipukulin Ya saya ngumpulin duit Beli sendiri Diumpatin lagi Karena boleh Enggak boleh kelihatan Seperti itu Kita beragama Selama ini Tidak terbuka Terus terang ya Saya pernah benci Sama Injil Tapi kebencian itu Bukan karena Saya tahu isinya buruk Bukan Karena saat itu Ditanamkan pada diri saya Itu kebencinya Seperti saya benci salib Padahal saya gak ngerti salib Lihat salib itu Bagian yang mendatar kan pendek Tapi bagian yang partikal kan panjang Kan disitu ada mana yang dalam Nah ya sahabat-sahabat Jadi menurut pengakuannya sendiri Kiai Saiful Karim Juga pernah tertipu Ketika masih kecil Saiful Karim tertipu oleh Dogma-dogma guru-guru agama Yang mengajarkan kebencian Terhadap Injil Terhadap Kekristenan Terhadap Yahudi Terhadap Nasrani Nah Jadi sahabat-sahabatku Jika seorang Saiful Karim kecil Pernah sempat Benci kepada Injil Maka jika hari ini Ada di antara anda Sahabat-sahabat Pemerhati channel Warta Kabar Baik Atau di antara anda Orang-orang yang menyebut Diri sebagai Muslim Atau ngaku-ngaku Sebagai Islam Tapi anda juga Masih merasa Benci atau tidak suka Dengan Injil Nah Anda sedang mengalami Sebuah Fasil Atau kondisi Atau keadaan Yang sama Seperti yang pernah Dialami oleh Saiful Karim Ketika masih Kecil Ya Benci Injil Kenapa benci? Ya Karena Didogma Atau didoktrin Oleh kelompok-kelompok Tertentu Untuk membenci Padahal Belum kenal Ya Ingat ya Ada Sebuah Pepatah Atau peribahasa Tak kenal Maka tak Sayang Jadi kenapa Orang benci Injil? Adalah Karena Belum kenal Sebenarnya Cuman Dengar Dari cerita Orang Dari asumsi-asumsi Dari dogma-dogma Yang Menebarkan Kebencian Dan asal Percaya Padahal Belum Membaca Sendiri Belum Meneliti Sendiri Tapi Asal Percaya Begitu Saja Simple Sebenarnya Sahabat-sahabat Intinya Kebencian Itu Terjadi Selain Oleh Dogma Selain Didoktrin Keracunan Oleh Dogma Dan Doktrin Tetapi Adalah Juga Karena Tidak Kenal Tak Kenal Maka Tak Sayang Kenapa Orang Benci Injil? Karena Belum Kenal Karena Masih Salah Paham Masih Berasumsi Jahat Berasumsi Negatif Nah Begitupun Sahabat-sahabat Kenapa Hari ini Tidak Sedikit Orang Yang Benci Kepada Al-Quran Benci Al-Quran Sekaligus Benci Nabi Muhammad Benci Islam Dan Seterusnya Jawabannya Sama Kenapa Orang Benci Al-Quran Karena Tak Kenal Maka Tak Sayang Dan Alasan Yang Sama Jika Banyak Orang Menjadi Benci Kepada Injil Karena Sejak Kecil Didoktrin Untuk Membenci Injil Di Dalam Dunia Orang Yang Membenci Al-Quran Pun Sama Banyak Orang Yang Menjadi Benci Kepada Al-Quran Karena Didoktrin Kebencian Terhadap Al-Quran Menganggap Nabi Muhammad Nabi Palsu Ajaran Nabi Muhammad Berbeda Dengan Ajaran Yesus Kan Itu Yang Sering Disebar Luaskan Ajaran Nabi Muhammad Itu Ya Beda Beda Dengan Ajaran Kristen Ajaran Yesus Itu Beda Beda Dengan Ajaran Al-Quran Kan Begitu Ajaran Atau Dogma Atau Doktrin Yang Sering Disebarkan Oleh Oknum Oknum Tapi Banyak Nah Pada Video Kali Ini Kita Akan Mengulas Itu Teman Teman Bahwa Sebenarnya Salah Kaprah Lebih Tepatnya Sebuah Hoax Atau Pembodohan Dan Kebohongan Publik Yang Selama Ini Disebar Luaskan Disebarkan Disebarkan Kebohongan Itu Jika Terus Menerus Diucapkan Atau Dilakukan Akan Tiba Suatu Saat Dianggap Sebagai Kebenaran Padahal Itu Kebohongan Hari Ini Banyak Orang Masih Menyangka Bahwa Ajaran Yang Disampaikan Nabi Muhammad Sangat Berbeda Dengan Alkitab Atau Ajaran Yesus Padahal Itu Sama Sekali Tidak Benar Faktanya Adalah Inti Ajaran Yang Disampaikan Nabi Muhammad Sama Persis Dengan Ajaran Yang Disampaikan Yesus Kristus Atau Ajaran Kristen Apa Apa Inti Ajaran Yang Disampaikan Nabi Muhammad Dalam Bahasa Arab La Ilaha Ilallah Jangan Ada Penguasa Atau Pemilik Atau Ilah Lain Dalam Hidupmu Selain Allah Kalau Istilahnya Bebel Atau Alkitab Dalam Kitab Taurat Dikatakan Jangan Ada Ilah Lain Di Hadapanku Itu Tertulis Dalam Kitab Musa Dalam Injil Yesus Juga Mengatakan Hukum Yang Utama Adalah Kasih Tuhan Allah Lebih Dari Segala Sesuatu Intinya Kan Sama Narasinya Berbeda Pemilihan Katanya Berbeda Tapi Inti Pesannya Sama Kemudian Contoh Yang Kedua Kalau Anda Teliti Membaca The Holy Quran Terbitan King Fad Saudi Arabia The Holy Quran The Holy Quran Said That Jesus Is Christ Kitab Suci Al-Quran Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Kristus Bahasa Arabnya Isa Adalah Al-Masih Jadi Al-Quran Yang Konon Disampaikan Oleh Jibril Allah Melalui Rasulnya Yaitu Jibril Disampaikan Kepada Nabi Muhammad Kemudian Ditulis Oleh Para Sahabat Dan Sekarang Menjadi Musaf Musaf Quran Dalam Bahasa Inggris Disput The Holy Quran Jelas Memberitakan Bahwa Yesus Adalah Kristus Loh Bukankah Ini Inti Kitab Injil Anda Baca Dalam Injil Matius Markus Lukas Yohanes Kisah Para Rasul Tulisan Tulisan Rasul Perjanjian Baru Intinya Sama Memberitakan Bahwa Yesus Adalah Kristus Dan Itulah Yang Juga Disampaikan Oleh Al-Quran Jesus Is Christ Isa Adalah Al-Masih Sama Kan Sama Sama Memang Lewung Nabi Muhammad Itu Datang Bukan Membawa Sebuah Ajaran Baru Dia Melanjutkan Ajaran Yang Sudah Ada Sebelumnya Terlebih Lagi Kalau Anda Membaca Al-Quran Dengan Teliti Banyak Ayat-ayat Al-Quran Yang Begitu Menjunjung Tinggi Memuliakan Bahkan Merujuk Kepada Kitab Taurat Dan Kitab Injil Al-Maidah 46 Sampai 48 Jelas Menyatakan Bahwa Injil Di dalamnya Ada Cahaya Dan Petunjuk Dari Allah Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Jadi Injil Dan Taurat Itu Adalah Cahaya Dan Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Itu Kata Al-Quran Tetapi Sebagian Sebagian Tapi Banyak Oknum Oknum Tertentu Mengatakan Jangan Baca Injil Karena Injil Bertentangan Dengan Al-Quran Hati-hati Loh Jangan Baca Injil Karena Injil Yang Sekarang Beredar Itu Sudah Palsu Sudah Tidak Asli Yang Asli Sudah Rusak Sudah Hilang Lenyap Bagaimana Dogma Dogma Mengatakan Bahwa Injil Yang Asli Sudah Hilang Lenyap Sudah Dipalsukan Sudah Tidak Ada Padahal Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 48 Jelas Mengatakan Bahwa Taurat Dan Injil Dijamin Dijaga Oleh Allah Jika Di Ayat 46 Al-Maidah Mengatakan Di Dalam Injil Dan Taurat Ada Cahaya Dan Petunjuk Bagi Orang Orang Yang Bertakwah Dan Di Ayat 48 Dikatakan Dan Allah Menjaganya Kami Menjaganya Jadi Taurat Dan Injil Itu Dijaga Oleh Allah Ini Kata Al-Quran Tapi Kata Oknum Oknum Mustad Itu Injil Dan Taurat Yang Asli Sudah Tidak Ada Beda Kesaksian Al-Quran Beda Dengan Kesaksian Oknum Ustadz Ustadz Itu Nah Jadi Kemungkinan Besar Jika Anda Sampai Hari Ini Menjadi Benci Tidak Suka Dengan Injil Tidak Suka Dengan Taurat Tidak Suka Dengan Bebel Karena Anda Sudah Kemakan Dogma Kemakan Doktrin Yang Disebarkan Oleh Oknum Ustadz Ustadz Itu Ingat Ya Di video Yang kemarin Kita sudah Bahas Dalam Hadis Riwayat Bayhaki Dikatakan Akan Muncul Suatu Masa Dimana Islam Tidak Tidak Hadir Atau Tidak Ada Kecuali Hanya Tinggal Namanya Saja Al-Quran Hanya Tinggal Huruf Dan Tulisannya Saja Dan Ulama Di antara Mereka Adalah Yang Paling Jahat Di antara Manusia Nah Di antara Ulama Ulama Yang Jahat Itulah Yang Mereka Menyebarkan Kabar Hoax Berita Bohong Dan Salah Satunya Yaitu Tadi Mengatakan Bahwa Injil Yang Asli Sudah Tidak Ada Sudah Hilang Lenyap Jangan Baca Injil Yang Sekarang Itu Ya Injil Yang Sekarang Sudah Pasu Taurat Yang Sekarang Sudah Tidak Ada Begitulah Yang Sering Anda Dengar Bukan Kemudian Juga Tentang Istilah Kafir Banyak Orang Menganggap Bahwa Yahudi Dan Nasrani Adalah Orang Kafir Dengan Alasan Loh Memang Itu Tertulis Di Al-Quran Iya Sahabat Ayat Ayat Al-Quran Ada Beberapa Ayat Memang Sempat Menyebut Ada Golongan Yahudi Dan Golongan Nasrani Yang Tertutup Hatinya Bahasa Arabnya Kufur Khafer Kafir Tetapi Tidak Semua Jadi Hati Hati Saya Sering Memberikan Beberapa Contoh Ketika Dulu Bung Karno Mengatakan Ganyang Malaysia Tapi Dalam Kesempatan Yang Lain Bung Karno Mengatakan Sesungguhnya Malaysia Adalah Tetangga Terdekat Kita Saudara Kita Apakah Itu Artinya Bung Karno Sedang Pelin-pelan Tadinya Mengatakan Ganyang Malaysia Tapi Di waktu Yang lain Mengatakan Malaysia Adalah Tetangga Terdekat Kita Lihat Terus Yang Benar Yang Mana Kalau Orang Memahami Kontekstualnya Akan Paham Kontekstual Turunnya Perkataan Itu Asbabun Nuzul Ketika Bung Karno Mengatakan Ganyang Malaysia Itu Maksudnya Adalah Lawan Politikus Politikus Malaysia Yang Kurang Ajar Bukan Berarti Bung Karno Sedang Maksudnya Semua Orang Malaysia Harus Diganyang Karena Jahat Bukan Bisa Ditangkap Nah Ini Sebuah Ilustrasi Atau Analogi Yang Harus Saya Sampaikan Supaya Teman-teman Yang Masih Salah Paham Ketika Membaca Al-Quran Itu Kebuka Ketika Al-Quran Mengatakan Yahudi Dan Nasrani Ada Yang Kafir Itu Bukan Berarti Semua Yahudi Semua Nasrani Itu Kafir Bukan Ingat Di Dalam Kitab-kitab Sejarah Islam Sendiri Sebagaimana Juga Disampaikan Oleh Bu Yasyakur Yasin Jelas Mengungkapkan Fakta Bahwa Istrinya Nabi Muhammad Ada yang Yahudi Istrinya Nabi Muhammad Ada yang Dari kalangan Nasrani Ada Banyak Ayat Di Al-Quran Dan Juga Di Hadis Yang Menyatakan Kedekatan Hubungan Antara Nabi Muhammad Dengan Orang-orang Nasrani Dengan Pendeta-pendeta Kristen Dengan Rabi-Rabi Yahudi Bahkan Salah Satu Ustad Ustad Tabrani Sabirin Pernah Mengungkap Demikian DNA Nabi Itu Tidak Akan Murni DNA Arab Karena Dalam Diri Nabi Itu Juga Bercampur Darah Yahudi Cuma Lata Sampai Ke Atas Yahudi Bertemu Dalam Diri Nabi Muhammad Nah Jadi Ada Darah Yahudi Dalam Diri Nabi Muhammad Artinya Tidak Mungkin Nabi Muhammad Membenci Semua Yahudi Semua Nasrani Tidak Mungkin Teman Teman Lalu Ketika Al-Quran Mengatakan Memang Ada Yahudi Dan Nasrani Yang Kafir Anda Jangan Lupa Surat Atau Bah Ayat 97 Surat 9 Ayat 97 Di Ayat Itu Jelas Dikatakan Bah Yang Oleh Al-Quran Disebut Orang Yang Paling Kafir Dan Munafik Itu Bukan Yahudi Dan Nasrani Tapi Orang Arab Jadi Lucu Jika Banyak Ustadz Mengatakan Yahudi Nasrani Kopar Kapir Sementara Al-Quran Memberitahu Dengan Jelas Yang Oleh Al-Quran Yang Diakini Sebagai Firman Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Disebut Sebagai Kafir Yang Paling Kafir Dan Munafik Bukan Yahudi Bukan Nasrani Tapi Arab Kenapa Ayat ini Jarang Diungkapkan Jarang Diceramahkan Jarang Dikutbahkan Sementara Yang Sering Disebar Luaskan Adalah Yang Kafir Itu Yahudi Yang Kafir Itu Nasrani Kenapa Anda Tidak Mengatakan Mbah Hei Kafir Itu Arab Padahal Al-Quran Mengatakan Itu Ya Sahabat-sahabat Jadi Intinya Anda Yang Menganggap Atau Masih Berpikir Berprasangka Berimajinasi Berkhayal Bahwa Ajaran Nabi Muhammad Sangat Berbeda Dengan Ajaran Yesus Anda Itu Sudah Kemakan Hoax Anda Tertipu Oleh Oknum Oknum Guru Agama Yang Mereka Sering Mempertentangkan Mempermusuhkan Jadi Roh Yang Ada Pada Mereka Adalah Roh Permusuhan Roh Kebencian Sehingga Menebarkan Kebencian Kelompok Kaum Gereja Yang Benci Dengan Islam Menebarkan Berita Jangan Percaya Al-Quran Nabi Muhammad Nabi Palsu Ajarannya Sangat Berbeda Dengan Ajaran Kristen Begitupun Oknum Ustadz Ustadz Yang Benci Dengan Bebel Yang Benci Dengan Kekristenan Yang Benci Dengan Yesus Menyebarkan Berita Jangan Percaya Dengan Alkitab Jangan Percaya Dengan Ajaran Injil Karena Ajarannya Sangat Berbeda Dengan Al-Quran Itu Lihat Itu Tulisan Tulisan Paulus Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Sang Maha Kuasa Paulus Difitnah Maka Kalau Anda Lihat Yang Sering Diungkapkan Oleh Ustadz Ustadz Kadrun Seperti Ahmad Kainama Bangke Kemudian Juga Zulkifli M. Abbas Jumah Dan Konco-konco Kan Kan Gitu Nyerang Paulus Nyerang Alkitab Nyerang Tulisan Tulisan Paulus Padahal Mereka Salah Paham Paulus Tidak Pernah Menjadikan Yesus Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Kalau Anda Teliti Baca Tulisan Tulisan Paulus Sangat Jelas Contoh 1 Korintus 8 Ayat 6 Tegas Imannya Paulus Bagi Kita Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Kristus Loh Itu Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Nah Ini Masalahnya Memang Bagi Paulus Dan bagi Orang-orang Kristen Sejati Yesus Memang Tuhan Bahasa Inggrisnya Lord Bahasa Yunaninya Kirios Nah Masalahnya Orang-orang Itu Yang gagal Paham Tidak Ngerti Arti Lord Dalam Bahasa Inggris Atau Tuhan Dalam Bahasa Alkitab Tuhan Itu Padanannya Bahasa Indonesia Itu Tuhan Tuhan Yesus Artinya Tuhan Yesus Bagi Paulus Yesus Memang Adalah Tuhan Bukan God Bukan Allah Nah Ya Tetapi Hal yang Gampang Seperti ini Banyak Orang Yang Masih Sering Salah Paham Disangkanya Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Padahal Tidak Tidak Anda Baca Teliti Tulisan Paulus Jelas Allah Paulus Adalah Yang disebut Bapak Bagi kita Hanya ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Dan Dan Satu Pemimpin Satu Tuhan Satu Junjungan Yaitu Yesus Kristus Nah Ini Sederhana Dan Simple Dan Itu Sudah Sering Saya Bahas Di video Video Terdahulu Saya Tidak Akan Mengulas Pada Kesempatan Ini Terlalu Panjang Lebar Intinya Orang Orang Yang Masih Gagal Memahami Arti Kata Allah Dan Kata Tuhan Yang Bertaburan Di Alkitab Kemudian Memlintir Pernyataan Pernyataan Paulus Dan Menuduh Paulus Menjadikan Yesus Sebagai Ilah Padahal Tidak Ya Jadi Sahabat Intinya Para Pembenci Itu Baik Pembenci Bebel Maupun Pembenci Al-Quran Mereka Itu Sama-sama Kelompok Yang Salah Paham Dan Gagal Paham Para Pembenci Al-Quran Adalah Orang Yang Belum Mengenal Al-Quran Para Pembenci Bebel Adalah Orang-orang Yang Belum Mengenal Bebel Tetapi Orang-orang Yang Sudah Betul-betul Mengenal Akan Melihat Begitu Banyak Titik Temu Kalimatun Sawa Persamaan Persamaan Inti-inti Pesan Yang Sama Narasi Katanya Berbeda Istilah-istilahnya Berbeda Tapi Hakikatnya Sama Misal Ketika Dalam Bebel Dikatakan Allah Itu Roh Di Al-Quran Dikatakan Allah Itu Jat Kemudian Orang Yang Suka Mempertentangkan Mengatakan Lu Beda Beda Allah Itu Roh Alkitab Al-Quran Allah Itu Jat Lu Beda Bertentangan Cuma Beda Istilah Ini Kuping Ini Telinga Loh Beda Ini Kuping Ini Telinga Loh Beda Tapi Orang Yang Memahami Esensi Atau Hakikatnya Akan Paham Meskipun Ini Disebut Kuping Ini Disebut Telinga Maksudnya Sama Sama-sama Pendengaran Paham Ya Begitu Ketika Babel Menyebut Allah Itu Roh Anda Teliti Allah Itu Kasih Allah Yang Adalah Roh Yang Adalah Kasih Dalam Alkitab Dalam Surat Korintus Dikatakan Sotu Korintus 15 Ayat 28 Allah Di Dalam Semua Jadi Allah Yang Adalah Roh Itu Ada Di Dalam Semua Itu Allah Yang Diberitakan Alkitab Yang Di Perjanjian Lama Disebut Yahweh Dia Yang Maha Ada Anda Kemudian Teliti Di Al-Quran Dalam Surat Yunus Surat Ke 10 Ayat 90 Dikatakan Tidak Ada Tuhan Yang Benar Selain Tuhannya Israel Loh Al-Quran Bilang Tidak Ada Tuhan Yang Benar Selain Tuhannya Israel Jadi Tuhan Yang Diberitakan Oleh Al-Quran Itu Adalah Yahweh Tuhannya Israel Loh Tapi kok Disebutnya Allah Kok Bukan Elohim Bukan Eloah Seperti Di Alkitab Ingat Ustadz Kiai Buya Syakuryasin Juga Menyampaikan Hal Yang Sama Sebenarnya Kata Allah Allah Itu Juga Berasal Dari Yahudi Nah Teman-teman Yang belum Menyimak Silahkan Disimak Di video Yang terdahulu Di video Yang ini Thumbnail Seperti ini Loh Tapi kok Di Al-Quran Disebutnya Jat Ya Tidak Masalah Mau disebut Roh Jat Saya Pribadi Suka Menyebutnya Maha Energi Tapi Anda Pahami Substansinya Yang Oleh Alkitab Disebut Sebagai Allah Itu Roh Dikatakan Allah Di Dalam Segala Sesuatu Allah Di Dalam Semua Bagaimana Dengan Kata Al-Quran Yang Dikatakan Allah Itu Jat Dikatakan Apa Maha Meliputi Segala Sesuatu Loh Sama Maha Meliputi Segala Manusia Loh Sama Toh Dinamis Animis Dinamis Animis Itu artinya Melingkupi Segala Sesuatu Loh Berarti Kalau Kalau Di Al-Quran Disebut Allah Meliputi Segala Sesuatu Dan Di Alkitab Disebut Allah Yang Adalah Roh Itu Ada Di Dalam Semua Jangan Jangan Juga Sama Dengan Ajaran Hindu Dalam Kitab Weda Kitab Bhagawat Kita Yang Dikatakan Sang Maha Kuasa Brahman Om Narayana Meliputi Segala Sesuatu Ya Iya Memang Sama Istilahnya Beda Om Parameswara Om Narayana Sang Yang Widiwase Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yahweh Elohim Allah Bapak Istilahnya Beda Tapi Substansinya Sama Jelas Oke Sahabat Sahabat Jadi bagi Anda Yang masih Berperasangka Negatif Terhadap Injil Atau Bebel Sekali lagi Saya katakan Anda Tak Kenal Maka Tak Sayang Begitupun Anda Yang juga Masih Menduga Berasumsi Nabi Muhammad Nabi Palsu Al-Quran Tidak Bisa Dipercaya Anda Tak Kenal Maka Tak Sayang Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Seperti Biasa Sahabat Sahabat Jika Anda Merasa Video Ini Baik Dan Bagus Untuk Dibagikan Kepada Teman Sanak Family Tetangga Keluarga Handai Tolan Silahkan Bagikan Videonya Oke Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Rahayu Sagung Dumadi Semoga Segala Makhluk Berbahagia Semangat Annette Sampai Sampai Terima kasih.